Welcome to Cameo Project Survei mengatakan bahwa masih banyak nih yang nonton tapi gak subscribe Sekarang langsung pencet tombol subscribe Pembeli yang merah itu Dan pastinya jangan lupa pencet tombol lonceng biar dapet notifikasi Cuuu Acap cus Indonesia sudah terlalu banyak kebencian Membuat kita menjadi pribadi yang gampang tersingguh Mengapakah tersingguh ngeduti terjadi padahal Masih banyak solusi yang membuat kita untuk tidak tersinggung Tidak semuanya harus kita hadapi dengan ketersinggungan Tidak semuanya harus dihadapi dengan akun-akun palsu Masalahnya apa, siapa, tapi yang dihina keluarganya Sehingga lupa kita harus menjadi bangsa yang penuh dengan ramah dan tamah Jadi ini kita bakalan ngomongin hal-hal yang ada di sekitar kita Dan apa yang biasa membuat orang tersinggung dengan semua Bahkan masing-masing tersinggungan ini sudah punya institusi masing-masing Yang beji sama feminis, marah-marah sama orang-orang yang ini Indonesia tanpa feminis Misalnya orang-orang yang beji sama orang pacaran Marah-marah sama orang yang Ih apa sih ini pacaran Itu ada Indonesia tanpa pacaran Mungkin orang-orang tersinggung itu gak tahu bagaimana menghadapi dengan benar Benar, padahal solusinya itu masih bisa ada gitu Untuk tetap stabil, tetap jernih dan tidak harus marah-marah Tidak semua-semuanya pakai bakso Huh? Urat Oleh karena itu kita mulai Indonesia tanpa tersinggung Tidak Hei Tim Hei Ca Gue mau nanya deh Kenapa? Lo gendutan ya? Oh mentang-mentang lo kurus lo ngatain gue gendut Iya Hah? Terus lo mau bilang gue apa lagi? Kalo misalnya gue reng wajib gue gak pesennya gojek Tapi gue pesennya gue box ya? Ada lagi yang pokoknya Lo kalo pakai sarung slim fit ya? Tersinggung gue Hei lo, lo gak termatain gue lo Wah body shaming tuh namanya Aaaaaaah Aaaaaaah Harus Kena... Kenapa sih? Kenapa harus marah? Padahal kan baju juga kan ada S Ada M Ada L Ada XL Ada XXXL Semua tersedia untuk semua manusia yang mendengar membagai ukuran Kenapa harus marah? Harusnya marah juga dong ke toko baju gitu Apaan ini? Ada XXXL Kaksud aneh ini menyediakan Jadi Untuk solusi seperti ini gak usah marah-marah ya Ini ada solusinya Indonesia Tanpa Tersinggung Tersinggung Hei Ten Eh gue mau nanya deh Apa dong? Lo gedulkan ya? Memang iyaa Emang iya? Iya Tidak tersinggung dong Hehehe Self Acceptance Tidak perlu tersinggung dong Tidak masalah Bagus Hei ini bagus ya sebenernya Banyak-banyak orang yang punya badan kayak gue yang duduk di celah Terus habis itu tersinggung Padahal hasilnya Tidak perlu Kalau misalnya kita beranggapan bahwa bahagia itu adalah keputusan Kenapa tidak bisa berfitri bahwa tersinggung itu adalah keputusan Betul Sebetulnya ini adalah fakta Ya kan? Tapi fakta itu tidak perlu dibikin tersinggung Ya kan? Kalau menurut kita itu suatu kekurangan Ya kita diberkati dari kekurangan itu dan memperbaikinya Ya enggak? Ya enggak? Tapi emang ini adalah sebuah bukti Kalau badan apapun mau kurus mau gemuk segala macem Tidak harus tersinggung Tapi kita Kalau emang sudah menempel di badan kita Ya mau gimana? Kalo kita udah bahagia yaudah sih kenapa sih? Kenapa? Tergantung orang lain sih kebahagiaan kita udahlah Oke Kita akan lihat sketsa berikutnya Halo Ca Wess Cina udah dateng Kau lu rahasi sih? Cina Cina Emang gampang jadi gua orang Cina? Lahir gua, selama gua tanjang boy Emang gampang? Hah? Gue cuman mau nanya Nanya apa? Lo kalo misalnya main burung yang bling-bling itu jatuh terus ya? Gak kedipin soalnya Gak kedipin soalnya Gak kedipin soalnya Gak kedipin soalnya Mau nanya ini dia solusinya ya gue juga kalo misalnya dibilangin banjar lo dit ya karena emang gue orang banjar sukunya banjar ya santai aja ya kan malah gue bangga dong iya emang kenapa iya bener-bener emang karena lo banjar lo jadi tenggelem banjir? iyaaa teman-teman kita ini serawalannya hanya awalan ya? awalan aja ya memperkenalkan apa sih indonesia terpersinggung itu iya karena sudah banyak sekali indonesia tanpa-tanpaan tapi tidak ada yang merenasiatin buat indonesia tanpa-tanpa tersinggung kayaknya iya semua tuh pengen di fasilitasi egonya masing-masing gitu ya yang menurut gua tidak ada paedahnya kalo lu cuma bergaul dengan orang-orang yang satu pemikiran satu pemikiran doang gitu karena itu menurut gua us memang kita secara default terlahir sebagai orang yang suka menyalakan orang lain iya lu main PS kalah apa nyalain orangnya? lu kan nyalain sticknya? bener bola kalah nyalain wasitnya gak pernah nyalain diri sendiri bahkan gua ke rumah pun kalo malem-malem gua nyalain lampu nyalain dong nyalain walaupun ya walaupun tujuan dari orang yang ngomong itu untuk menjatuhkan atau menyerahkan bener kalo emang lu tersinggung itu ya mau keep it yourself aja kalo saya sendiri gak usah lu sebar-sebar gitu ketika sampai ada sebuah titik beberapa akun-akun yang suka menyebarkan sebuah masalah terus jadi pada hate segala macem tanpa tau ini orang siapa yang punya akunnya kepentingannya apa gitu dan orang-orang itu ngerasa kayak eh per Indonesia sekarang kemarah masih aja bahan nih apa-apa ya ya kadang ada pemikiran ini juga gak sih maksudnya oh kalo misalnya gua tersinggung kayak lagi keren aja gitu kalo gak tersinggung gak edgy iya 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 tapi gini kan orang-orang melihat ya kalo misalkan yang dikatain itu adalah sosok yang memang sedang di zoli iya 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 ini udah sosokan edgy terus kayak gak ada juga gitu kayak udah edgy tapi mecin gitu kayak edgy no moto hahaha karena ini kita ngelihat nih sekarang fenomenanya orang kalo gak nge-hate gak asik ya kan pokoknya tuh nge-hate semuanya apa nge-hate semua tuh berlomba-lomba buat top likes top likes supaya muncul nah itu racun juga tuh sebenernya iya 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 jadi kita buat ini kalo kalian tersinggung ya berarti kalian bukan diantara dari kami dan kalo kalian masih tersinggung juga berarti kalian akan tetap menjadi bahan untuk kami terima kasih semoga dengan adanya ini Indonesia menjadi jauh lebih asik amin sampai jumpa nanti di Indonesia tanpa tersinggung wuuuuuu